Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan Silahkan SMS atau Whatsapp Di nomor 0811 1922 333 0811 1922 333 Kembali kami lanjutkan Dialog kita hari ini tentunya Persembahan dari Jamut TSM King Kita tengah membahas Mengenai sakit kepala berulang Anda yang punya sakit kepala Atau yang sering Sakit kepalanya berulang-ulang Dengarkan siaran ini Tadi sudah disampaikan 4 langkah Oleh dokter Endang untuk kita semuanya Masih ada 1 langkah lagi Silahkan dituntaskan dulu dokter Endang Kok saya pada saat istirahat Pak Pandey ngebayangin Ada orang pakai hak tinggi Di sawah Katanya gitu foto-foto Yang ada katanya sepatunya masuk lumpur Gak usah dibayangin juga kali ya Sampai tingginya Yang kelima adalah Jangan Mengulangi minum Obat-obatan warung Ini yang menyebabkan Sering sakit kepala Karena dia kebiasaan Misalnya kalau ada nyeri-nyeri sedikit di kepala Beli obat di warung Ada obat sakit kepala dia minum Jadi seperti tersugesti Kalau sakit kepala sedikit Dia langsung beli obat Di warung langsung dia minum Padahal gak perlu dengan obat Kita coba bawa tidur Kita coba bawa istirahat Kemudian kita coba berpikir yang positif Karena sakit kepala itu bisa saja yang berpikiran negatif Karena banyak mikir gitu Banyak mikir Dan seujurnya Saya ada Kemarin ada yang Apa namanya Cerita lah sama saya Pasien saya Udah saya cek semuanya Dari ronsennya Dari USG-nya Dari laboratoriumnya Dari EKG-nya Udah saya cek semuanya Udah jelas disitu Jantungnya membengkak Paru-parunya ada gangguan Ada cairan Kemudian diabetesnya ada Saya bilang ini penyakit memang Harus diobatin Dan harus dirawat Atau kontrol Ke dokter penyakit dalam Tetapi besoknya datang lagi Ke saya Bukan pengen berobat Dokter Saya itu bukan sakit Saya itu dibikin-bikin Sama orang Jadi saya harus kedukun Saya bilang Nah ini yang bikin dia sakit kepala Tambah sakit Karena berpikiran negatif Apa yang ada di depan kita Diikhlaskan Saya bilang ini adalah penyakit Bukan dibikin dukun Dukunnya juga sakit kepala Jadi gak perlu datang ke dukun Datang aja ke Allah Yang gak pernah sakit kepala Datang ke orang Kok yang juga sakit seperti kita Jadi gak perlu Jadi obatin Jadi makanya Disini bukan karena faktor itu Tetapi Kita belajar untuk menerima Apa yang ada di diri kita Jadi kita menerima Dengan hati yang Lega Yang dapat dilakukan untuk menghindari Sakit kepala Berulang Oke kita coba Sarikan lagi ya Yang pertama tadi ini adalah Mengetahui dengan jelas Penyebab sakit kepala yang Anda alami Ini penyebabnya kenapa Apa karena Lagi bokeh Apa karena memang ada penyakit tertentu Apa karena salah makan Lalu yang kedua Ini kita adalah Karena kita kurang tidur Makanya jangan begadang Kalau di hari-hari kerja Kalau tidak hari libur Tidak usah begadang Yang ketiga Ini adalah Kita juga penting Untuk mengatasi Stres dengan baik Karena memang Kalau stres ini Macem-macem ya dokter Arahnya ada dari Masalah keuangan Ada anak Ada kerjaan Ada masalah Panen Jadi-jadi Nanam buah Kok tidak tumbuh-tumbuh Itu juga bisa bikin stres Kemudian yang keempat Jangan banyak makan-makanan Yang berpengawet Bapak Ibu Jadi pilih-pilih Kalau makan Kalau bisa Diutamakan Masak sendiri Atau bikin sendiri Walaupun tidak enak Yaudah masak Makan saja Iya betul Tidak apa Makanan tidak enak itu Tapi kan hasil sendiri Sehat Oke Dan yang kelima Tadi baru dokter Renang sampaikan adalah Ini adalah Jangan Makan obat-obat Sembarangan Obat-obat sakit kepala Yang bisa dibeli Sembarangan Karena ini nanti Juga bisa mendatangkan Sugesti Jangan-jangan Kalau tidak ketemu obat itu Nanti malah jadi sakit kepala Ya oke Itu tadi ya Ada lima langkah ya Bapak Ibu sekalian Yang bisa diikuti Dan juga bisa dijalani Nah barangkali Bung Pandi ada langkah Yang keenam barangkali Bung Untuk menyempurnakan Lima langkah ini Langkah lima setengah Ya memang Pada umumnya kita memang selalu Mencoba Mengambil jalan pintas ya Atas sakit kepala yang kita derita gitu Karena apa Karena memang sebegitu gampangnya Untuk mendapatkan obat-obatan Yang ada di warung gitu ya Terkadang ini menjadi Mungkin sekali dua kali ini menjadi solusi Tapi untuk seterusnya tentunya akan berbahaya Apalagi misalnya kita terbiasa Konsumsi obat-obatan warung Padahal belum tentu obat tersebut Sesuai dengan apa yang kita keluhkan Jadi ini tentu menjadi Perlu menjadi pertimbangan bagi kita Nah ini sebenarnya lebih baik Langkah lima setengah Ayo konsumsi M-King 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 ya M-King ya 6 dong Pak 6 ya Oke langkah ke enamnya tentu Menjaga pola makan kita Dan juga tentu konsumsi Ataupun Asupan-asupan perlu kita tambah Dengan konsumsi M-King Ini tentu menjadi salah satu solusi yang sangat baik Karena apa Karena M-King memang kaya dengan nutrisi Itu yang pertama Yang kedua kaya antioksidan dia Dimana memang antioksidan ini Untuk saat ini apalagi ya Dengan kondisi lingkungan kita Yang sudah begitu rusaknya Tentu berbagai macam radikal bebas Bisa mengancam kita setiap saat Ketika kita keluar rumah Kita sudah dihadang dengan asap tebal Ketika kita misalnya pergi ke tempat-tempat lain Sudah begitu banyak disitu bibit-bibit penyakit Yang setiap saat bisa mengancam kita Ketika kita dalam kondisi tidak siap Oleh karena itu Ayo persiapkan diri kita dari sekarang Ini tentu dengan konsumsi M-King Ini akan menjadi salah satu solusi Untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita Tentu juga dengan sakit kepala ini Karena apa? Karena ada juga sakit kepala Karena memang misalnya Karena kurang nutrisi Atau mungkin karena ada polusi yang berlebihan Sehingga kita terhirup radikal-radikal bebas tadi Akhirnya memang kita sakit kepala Nah dengan kehadiran M-King yang kaya dengan antioksidan Tentu menjadi salah satu solusi yang sangat baik bagi kita Ayo konsumsi M-Kingnya 3x15 tetes per hari Baik itu dia ya Nah ini ya tentunya kalau kita ngomong mengenai 5 langkah ini untuk mengenai sakit kepala Tentunya ini juga sebenarnya sederhana ya Bung Pandi tadi kalau disampaikan oleh Dr. Renang Sebenarnya ini juga bisa diikuti ya Buat Bapak-Ibu sekalian ya Di daerah masing-masing Silahkan ya Bapak-Ibu ya Dan ini juga ngomong-ngomong Mengenai sakit kepala ini teman-teman saya di sebelah ini Bung Pandi juga bilang ya Katanya sakit kepala ini Kenapa ini bisa begitu Uang bayaran sudah habis katanya Teridipan belum kebayar Istri minta sesuatu Kalau tidak dituruti ngancam Uang aja istrinya Ganti istri yang baru gitu ya Jangan Dengan syarat ya salah Itu dia ya Baik Oke memang banyak sekali ya Ragam penyebab sakit kepala Tapi ya itu tadi Bapak-Ibu ya Sudah disampaikan oleh dokter tadi 5 langkah tadi Ayo silahkan coba dicatat Diingat-ingat Dan bisa dijalankan ya Mudah-mudahan Bisa menjadi solusi Atas sakit kepala yang berulang Karena kalau sakit kepala ini Yang sakit ini seputar kepala Bung Pandi ini Di sana itu ya Semuanya Hal-hal penting ada di kepala semua Bung Ya artinya memang ketika kita mengalami Sakit kepala Tentu semuanya jadi gak enak Moodnya pasti terganggu Kenapa karena kontrolnya ada di situ gitu Ketika misalnya pusat kontrolnya tadi terganggu Otomatis yang lainnya juga tentu akan bermasalah gitu Bagaimana mood kita menjadi hilang Bagaimana semangat kita akhirnya menjadi gak ada lagi gitu Bahkan mungkin untuk mendengarkan suara-suara yang agak keras saja Kadang kita jadi cepat emosi gitu ya Ketika kita ke kepala Ada cahaya juga terkadang bisa menjadi pemicu kita semakin emosi Sehingga sangat-sangat gampang Apa namanya Terganggu gitu ya Karena memang di pusatnya yang kena Jadi Ayo dari sekarang memang tadi adalah Masalah stres ini memang menjadi masalah yang cukup sering membuat orang sakit kepala Mengelola stres ini tentu menjadi hal yang sangat luar biasa Ketika kita memang tidak bisa mengelola Tentu dampaknya sangat berbahaya Termasuk juga sakit kepala Jadi memang kata dokter Ayo jangan terlalu Misalnya ada tetangga yang punya mobil Ya jangan kita berharap Langsung punya mobil Kalau memang kita belum sanggup ke situ Ya kita ikhlasin aja Siapa tahu suatu saat kita diajak oleh tetangga kita untuk naik mobil Jadi gak perlu jadi iri gitu ya Gak perlu iri gitu Jadi Apa namanya Berterima kasih Bersyukur apa yang sudah kita dapatkan Ini menjadi salah satu Cara agar kita tidak cepat iri Dan tentu Kadang iri itu membuat sakit kepala juga Belum misalnya Istri-istrinya ngomong Aduh pak itu yang tetangga kita sudah beli mobil Kita kapan beli mobil Nah ini menjadi masalah gitu Bisa Bikami aja Mobil juga Gini kalau misalnya orang punya apa-apa Boleh silahkan kalau tetangga Misalnya punya mobil Tapi bukan kita ngelirik-lirik Ini Dauditnya dari mana ya Nah itu jadi sirik juga gitu Bisa sih beli mobilnya bagus lagi Jangan kita samperin Tapi cuma karyawan biasa Iya karyawan biasa gitu Apalagi cuma host doang Karyawan biasa di radio Aduh ya Tambah kemana Juga gini Kalau lagi begitu Kita datang Aduh mobilnya bagus gitu Kapan-kapan aku diajak dong Jalan-jalan Jadi kan ikut senengnya Terus kalau dia habis belanja banyak Kita samperin Banyak banget belanja Saya juga mau Gak usah gitu ya Bancanya banyak banget Mau ya tak bantuin Sampai-sampai Nanti kan dikasih gitu Sepotong dua potong Dokter Iya Baik Ini kita mau siapa dulu Teman-teman di daerah ini Yang dari pagi tadi Sudah melaporkan Ikut merilih Bergabung dengan siaran kita Baik Ada juga dari daerah Kediri Ini teman-teman di Kediri Lewat radio Panjalu Dan Jaya Katuang FM Sementara di Pekalongan Ada radio Wow FM Dan di Kendari Ada radio RK FM Juga bersama kita Di susul daerah Malang Ada radio Gajayana Dan Roma FM Dan ini ya Dari Cilacap Ada radio Utari FM Oke ini katanya Ada Jeng Pipit disana Lagi di Jakarta Oh ini teman-teman dari Utari FM lagi mampir Mampir dong ke sini Mampir dong ke sini Iya ini ya Untuk Utari FM ya Ke Yupi Oke Ada juga di Tulung Agung Jawa Timur Ada radio Kembang Sore FM Juga merilis siaran ini Sementara dari daerah Kalimantan ini Ada radio SBI di Balikpapan Radio Radupa di Penajam Radio Bon FM di Bontang Dan radio Delima di Samarinda Tenggarong Dan radio RK di Lawajanan Masih dari daerah Kalimantan Kali ini dari sebelah utara Radio Radio Kaltara FM Juga merilis siaran ini Sementara di Sumatera Selatan Ada AB FM di Banyu Asin Dan ada radio SBT FM di Bojonegoro Dan radio Permata FM dan SAB FM Disusul oleh zona FM di Merakurak Radio Inayatuban Dan radio Intan Suara Rembang Juga merilis siaran ini Disusul oleh daerah Cianjur Dengan radio NASA FM Dan geres sehat M-Kingnya Di Cibucil Baik Terima kasih buat mitra-mitra Di daerah yang sudah merilis Dan sudah melaporkan Ikut mendengarkan siaran ini Kami akan lanjutkan lagi Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Anda Setelah yang satu ini lewat dulu Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh M-King Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.